Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Kabupaten Kerom terancam batal mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 lantaran terbatasnya anggaran yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kerom untuk membiayai tahapan pilkada Dalam naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Kerom hanya menyetujui 15 miliar untuk membiayai pilkada 2020 sementara KPU Kerom membuat anggaran kurang lebih 30 miliar Hal yang disampaikan Ketua KPU Kerom Cornelis Watkat saat ditemui di kantornya ia mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat kurang dengan anggaran 15 miliar tersebut dimana dalam perhitungan kami anggaran yang akan dikeluarkan untuk pilkada 2020 bakal membengkak hingga 30 miliar Ia mengkhawatirkan tahapan pilkada Kerom 2020 bakal ditunda jika pemerintah daerah tidak dapat menyanggupi anggaran yang diputuhkan KPU Kerom Dua kemungkinan terburuk pertama pilkada ditunda atau dihentikan karena anggaran tidak cukup Menurutnya pembekakan biaya pada proses rekapitulasi suara tingkat TPS ke KPU dengan menggunakan sistem komputer dimana rekapitulasi suara tingkat TPS tidak melalui pleno di tingkat PPD namun langsung di tingkat KPU dan ini memerlukan pembiayaan untuk pembelian laptop scanner ini merupakan fasilitas tambahan yang dibutuhkan dimana terdapat 230 TPS di Kabupaten Kerom yang membutuhkan fasilitas tambahan untuk mendukung kelancaran rekapitulasi suara ke tingkat KPU dengan NPHD 15 miliar yang kami merasa sangat kurang karena kami sudah hitung anggaran hitung kebutuhan itu yang dibutuhkan adalah sekitar paling banyak itu 30 M itu karena sudah termasuk tim kesehatannya pembersihan kesehatan kemudian nanti rekap rekap itu kemungkinan dilaksanakan jadi dilaksanakan dimana nanti setelah perhitungan suara tingkat TPS dia tidak lagi melalui pleno di PPD ia berharap pemerintah daerah dapat segera memenuhi kekurangan yang dibutuhkan KPU Kerom dalam penyelenggaran Pilkade 2020 mendatang dan adanya pasal adendum dengan harapan dapat dimanfaatkan dengan baik kalau pemerintah daerah Kerom karena sudah hukumnya pemerintah menyediakan anggaran untuk menyukseskan Pilkada Fredyendoboba, I News Jepura melaporkan